Intro Sopo guri guri Jadi update untuk perkembangan penanganan kasus kecelakaan dari bendaraannya Almarhumah Tani Saigel. Yang pertama Alhamdulillah untuk putra Almarhumah kondisinya semakin membaik. Dan tetap masih di dalam proses asesmen di rumah sakit Bayangkara. Sedangkan untuk asisten rumah tangga, ini rencananya malam ini juga akan digeser ke Bayangkara. Sedangkan untuk driver atau sopir daripada Almarhumah, hasil yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan urin yang hasilnya negatif. Nanti kami bisa share ke teman-teman media untuk hasil daripada pemeriksaan urin yang bersangkutan. Kemudian juga rencananya dari teman-teman penyidik saat lantas kores Jombang, malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir. Setelah mendapat petunjuk dari dokter yang juga kondisinya juga membaik. Artinya dari segi traumanya sudah mulai hilang. Artinya untuk dibintai keterangan sudah bisa. Namun tetap dalam pengawasan teman-teman dari penyidik saat lantas kores Jombang. Itu yang bisa update, yang misalnya bisa kena. Dan untuk penyerahan properti ya sendiri, penyerahan properti ya? Oh ya, hari ini juga malam ini akan dilakukan penyerahan properti dari kores, pesat lantas kores Jombang kepada pihak keluarga Almarhum. Ya barang-barang yang dibawa Almarhumah bersama Almarhum, itu malam ini juga akan dilakukan serah terima kepada pihak keluarga. Ada informasi dokter dari pihak keluarga soal kapan lainnya akan dibawa ke Jakarta Pak? Sampai sekarang tetap dari pihak keluarga mempercayakan kepada pihak rumah sakit. Artinya semuanya asesmen untuk dinyatakan bisa atau pulih, sehat untuk dipindahkan atau dibawa ke Jakarta. Semuanya menunggu dari dokter rumah sakit Bengkaran. Artinya hari ini putranya Almarhumah belum bisa dipindahkan atau baca apa ya? Belum, dan alhamdulillah sudah mulai tertawa, sudah mulai ceria. Ini bukti pemulihan daripada kondisi gala sudah mulai membaik. Untuk proses introgasinya sendiri nanti akan dilakukan di sini atau si driver akan dibawa ke Pores? Di sini. Nanti untuk berlanjutnya, pemeriksaan lengkapnya nanti akan dilakukan di Pores Jumat. Dan izin untuk konfirmasi terkait video yang beredar mengenai dugaan bahasanya si driver ini? Saya tidak bisa menyampaikan itu karena belum ada hasil pemeriksaan dari teman-teman penyidik Pores Satrantas Pores Jumat. Jadi kami sampaikan, kami belum bisa menjelaskan terkait nomor itu. Dan hari ini ada dua arti, Almarhum dan Almarhumah ke sini dalam rangkaan ini? Dalam rangkaan untuk penerimaan, serat terimaan properti. Kalau untuk pendiputan asis gala ini belum ya? Belum. Tapi sudah saya sampaikan, pihak keluarga mempercayakan kepada pihak rumah sakit kami, kalau memang sudah dinyatakan bisa untuk dibawa ke Jakarta, langsung akan dibawa ke Jakarta. Dan izin update terkait kondisi kesehatan asisten yang dirawat di Sutoma itu seperti apa? Apakah memang ketika dirujuk ke sini kondisinya stabil atau memang dalam keadaan tidak stabil? Kondisi AS, asisten rumah tangga itu kondisinya stabil. Ya meskipun masih ada pendengarannya, pendengarannya masih agak terganggu, makanya rencananya akan digeser ke Masjid Bayangkara. Untuk juga memudahkan pemeriksaan, pemeriksaan dari teman-teman penyidik saat lantas. Oleh Jomba? Berarti informasinya ART-nya ini sejarah kota ini kan kita lihat? Nggak, kita belum tahu. Nanti tinggal menunggu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!